Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali cccv ini karena masih ada beberapa pertanyaan salah satunya dari pria bisa kalian baca masih nunggu praktek bikin suplai dengan limit arus kemudian dari Samsung juga apakah ada video tentang modul step-down cara mengatur strip menambah sebetulnya tidak bisa menambah bisanya hanya mengatur kemudian dari gaming bank bisa bikin PSU dengan cccv nya itu sudah saya buat bro kalian menggunakan modul saja mudahnya apalagi bagi para pemula bisa kalian lihat videonya Oke ini saya buat terutama pertanyaan dari Andik bahwa dia sudah beri beberapa modul tapi khusus CC nya tidak bekerja Oke saya definisikan saja dahulu CC dan CV ini pada modul jadi bila kalian mencari modul usahakan yang mempunyai dua buah potensiometer untuk modul apa saja jadi kita bisa mengatur arus dan tegangan CC maksudnya constant current CV constant voltage atau tegangan paham ya Bro jadi semua modul tidak bisa menambah arus yang bisa hanya mengatur beda dengan menambah Oke saya tulis saja dahulu jadi ini bisa step-up bisa step-down jadi sama saja atau step-up-down paham ya bro ini berlaku untuk semua modul positif negatif ini out ini in Oke yang kalian perhatikan lihat bro kalian wajib menggunakan rumus standar elektronika tegangan sama dengan arus kali resistansi kemudian daya sama dengan tegangan kali arus maksudnya energi-energi itu tidak bisa berkurang tidak bisa bertambah hanya merubah bentuk saja Oke kita misalkan seperti ini jadi disini ada yang disebut jadi untuk menghitung ini semua kalian harus menghitung daya input maksimum daya output maksimum karena ini ada modul jadi ada efisiensinya jadi P output maksimum itu sama dengan P input maksimum dikurang efisiensi paham ya bro umumnya efisiensi 90% atau kasar-kasarnya bila perbedaan tegangan input dan output melebihi dua kali lipat bisa sampai 80% oke kita contohkan saja nanti akan saya contohkan menggunakan yang kecil ini saja Hai misal ini saya ulang lagi ini pernah saya bahas saya ulang saja charger 5 volt ini 2 ampere jadi P input maksimum Hai jadi P input maksimum Hai tegangan kali I 5 kali 2 10 watt Hai sampai sini misalkan ini kita misalkan efisiensinya 90% hai 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 jadi P out maksimum Hai jadi P out maksimum Hai sama dengan P in maksimum dikurang efisiensi Hai sama dengan Hai 10 watt dikurang Hai misalkan 90% Hai 10 watt dikali 10% Hai sama dengan 9 watt pame bro sampai sini Hai kemudian nanti akan saya praktekkan mencharger lithium ini step-down Hai jadi akan saya set inputnya 5 volt tegangan V outputnya nanti kita coba V output hai 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 karena pletium saya set di 4,2 volt jadi arus maksimum yang kalian harus set modul ini Hai ikut Max sama dengan 9 dibagi 4,2 ini didapat bentar saya hitung dahulu didapat sekitar 2,14 ampere oke kemungkinan akan saya buat judulnya nanti rahasia tersembunyi CC karena ada satu lagi yang akan saya bahas jadi CC itu berfungsi sebagai pengatur besar arus output agar inputnya tidak rusak bebannya juga tidak rusak jadi dibatasi Hai misal bila terjadi short pada baterai contoh disini maka output arus maksimumnya tetap sebesar 2,14 tidak bisa lebih jadi input aman baterai aman tentunya modul aman paham ya bro fungsi CC terutama tegangan sudah standar oke kita praktek saja dan ingat bila kalian mencoba seperti ini harus tambah dioda biasanya saya pasang dioda di positifnya sengaja ini video ini saya buat di negatifnya jadi saya pasang katoda yang ada gelangnya baru anoda ke negatif kalian lihat jadi bila kalian terbalik memberi catu tidak akan rusak paham ya bro Oh sorry ini saya tidak jadi menggunakan ini maafkan saya ini hanya percobaan saya barusan karena saya akan membuktikan rahasia tersembunyi dari CC oke oke saya menggunakan PSU saja secara kita hulu oke ini sudah saya beri beban kalian lihat nyalanya walaupun kecil kalian lihat ini CC nya yang saya atur kita tidak usah melihat besar arus tapi akan saya tunjukkan oke yang ini kemudian CC nya yang saya perbesar cc nya saya perbesar nyalanya akan lebih terang artinya cc berkerja paham ya bro kalian lihat ini mati artinya cc bekerja kemudian tegangan input nya akan saya ukur Oke, tegangan input terbaca 9V CC-nya bisa bekerja Lampunya OFF Artinya otomatis Drop Kalian perhatikan inputnya akan fiber kecil Kalian lihat Malah tambah nyala Ini artinya Pada saat tegangan di bawah 7V Umumnya karena beberapa modul Saya coba berbeda-beda Jadi amannya di 7V Maka CC pada modul tidak bekerja Paham ya bro Rahasia tersembunyi dari CC dari setiap modul Ini sudah saya coba Untuk semua modul Step up maupun step down sama saja Tapi pada saat Tegangannya sudah 6V CC sudah tidak dapat bekerja Oke, kalian perhatikan outputnya Bila saya naikkan lagi Ini akan OFF karena CC bekerja Saya coba naikkan OFF Artinya CC bekerja Jadi minimum sekitar 7-8V Paham ya bro Oke, kemudian Seperti Rumus ini Ini saya menggunakan beban Saya lepas dahulu bebannya Oke, yang akan saya ukur Tegangan outputnya Oke, karena saya ingin Mencharger baterai litium Saya set dahulu Tegangannya Di 4,2 Jangan lebih Anggap saja ini sudah pas 4,1 Kemudian kita ingin tes Kita ingin mencharger berapa Besar arusnya Agar input aman Misalkan kita mempunyai input Maksimum 1A Oke, kita set saja outputnya Di 1,5A Oke, akan saya buktikan dahulu Kalian lihat Setannya masih paling kecil 11 mA Oke Ini di beberapa Di beberapa literatur Ada beberapa modul Yang tidak boleh lama-lama Jadi amannya Ini hanya saran saja Amannya Untuk mengatur Besar arus Kalian sebentar saja Seperti ini 10 Kemudian kita putar ke kanan Misalkan kita ingin Mengatur 500 Sudah Saya nyalakan Sudah 300 Ini yang paling aman bro Ya Sekitar 500 Paham ya bro Cara Men-set CC Oke Sedikit lama Kita pasin Sampai 500 Jadi tergantung Modulnya Jadi beberapa Modul Ada yang tidak boleh Lama-lama Seperti ini Sebentar Sebentar saja Oke Jadi aman sekali Apapun keadaan baterai Misalkan short circuit Input tidak akan rusak Modul tidak akan rusak Karena sudah dibatasi Seperti ini 500 mA Jadi berapapun Baterai yang akan Kita charger Input akan aman Alam ya bro Oke Saya coba saja Ini Jangan terbalik Positif Setelah sana Kita mencharger Mulai menyala Kalian lihat Ini artinya Sudah 500 ml Ini saya hanya Membuktikan Kalian Seperti ini Sudah menyala Artinya arusnya kurang Saya hanya Membuktikan Bahwa Modul yang Menggunakan CC Seperti ini Contohnya Berapapun Arus yang diperlukan Dia hanya Mesupply Sebesar 500 mA Amin bro Jadi semua Aman Kecuali Bila kalian Mempunyai input Yang besar Arusnya Kalian set Besar Jadi fungsi CC itu Kita bisa Mengatur Besar arus Maksimum Yang mengalir Apapun keadaannya Oke Mudah-mudahan Kalian paham Ini bila saya Paralel lagi Baterai rusak Sepertinya Saya coba saja Selama tidak ada yang panas Tidak masalah Di paralel Oke Sekarang akan Saya coba naikkan Berapa sih Besar arus ini Sampai Atau Saya coba dua saja Jangan terlalu besar Dalam mencoba Tadi awalnya Kita set 500 ml Sebetulnya Agar arus pas Lampu indikator Yang ini Tidak boleh menyala Ini terlihat Menyala Yang kecil ini Saya ganjel dahulu Terlihat bro Kemudian CC nya CC Saya putar ke kanan Sampai Indikator Tidak menyala Artinya arusnya cukup Saya putar ke kanan Ya sudah mati Kita lihat Berapa besar arusnya Ini saya lepas Masih dalam arus Ini saya shot Tadi setan awal 500 1 ampere Jadi baterai ini Mencharger sebesar 1 ampere Paham ya bro Cara men-set CC pada modul Modul apa saja Jadi sangat aman sekali Jadi bebas Kalian mau men-charger Apa saja Dengan input Apa saja Dengan adanya CC Kita bisa atur Oke Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung